YN, salah seorang WBP di lapas perempuan kelas 2A Pontianak, mengaku bersyukur dan senang bisa mendapatkan remisi hari raya natal 2022. WBP kasus tindak pidana korupsi ini menyebut sejak menjalani masa hukuman selama 6 tahun 6 bulan, baru pada natal tahun inilah mendapatkan remisi. Sebab sebelumnya, peraturan yang ada tak membolehkan tahanan kasus tipikor mendapat remisi. Kalau tidak bayar RUPE, dengan suksiden, dengan adanya aturan baru, maka tipikor bisa mendapatkan remisi. Sama dengan hak-hak narapidana yang lain. Pemberian remisi hari raya natal ini dilakukan secara simbolis oleh kakan Wil Kemenkumham Kalbar, pria Wibawa, minggu kemarin. Menurut pria, total WBP yang mendapatkan remisi di hari raya natal di Kalbar berjumlah 602 orang. Dari jumlah itu, ada 6 orang yang langsung bebas. 602 orang itu terdiri dari RK1 atau pengurangan ya, belum bebas mungkin, yaitu 15 hari sebanyak 145 orang, 1 bulan 399 orang, 1 bulan sampai 15 hari 42 orang, 2 bulan 16 orang. Sedangkan yang mendapatkan langsung bebas atau RK2, itu berjumlah 6 orang. Dari 15 hari 3 orang, 1 bulan 2 orang, 1 bulan 15 hari 1 orang, 2 bulan kosong. Kadi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kalbar, Ika Yusanti, menambahkan selain 602 WBP tadi, ada juga 6 anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang mendapat remisi. Remisi diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik dan tidak melanggar tata tertib selama pembinaan. Pengurangan masa pidana itu atau remisi itu sangat diharapkan oleh warga pembinaan. Maka ini adalah suatu reward atau satu bentuk motivasi agar narapidana selama menjalani pembinaannya di dalam lapas, di dalam lintan, LPKA, LPP, semua menjaga perilaku. Tidak melanggar ketentuan, tidak melakukan hal-hal yang melanggar tata tertib, atau melakukan tindak pidana balik. Sehingga setiap hari raya Natal atau hari raya keagamaannya masing-masing dan setiap remisi umum tanggal 17 Agustus, dia mendapatkan hadiah pengurangan masa pidana.